Musim hujan cenderung akan membuat kulit kita kering. Oleh karena itu, ada 5 kebiasaan yang harus dihindari agar tidak membuat kulit kita kering di musim hujan. Dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini, subscribe itu bisa ngemova dan bunyikan nonton notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video yang lainnya. Sebagian orang mungkin menyukai musim hujan karena udara yang tidak panas dan rasa sejuk bisa membuat orang nyaman ketika datangnya musim hujan. Namun ternyata musim hujan ini cenderung akan membuat kulit kita kering karena kurangnya kelembapan. Nah, oleh karena itu, agar tidak semakin parah, ada 5 kebiasaan yang harus kamu hindari agar kulit tak lagi kering ketika musim hujan. Yang pertama yang paling sering orang lakukan namun ternyata bisa membuat kulit kering adalah mandi dengan air yang terlalu hangat. Mungkin sahabat Nova sangat merasa nyaman dan rileks ketika mandi dengan air hangat di musim hujan. Namun ternyata mandi dengan air hangat apalagi jika terlalu panas ini bisa membuat kulit kita kering dan membuat pH pada kulit tidak seimbang. Ini akan membuat kulit kita kering bahkan iritasi. Oleh karena itu, pastikan sahabat Nova tidak terlalu sering mandi dengan air hangat atau bahkan air yang terlalu panas. Yang kedua yang sering orang abaikan adalah memakai sunscreen di musim hujan. Mungkin kita berpikir sunscreen berguna untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari. Sementara saat musim hujan mungkin tidak ada terik matahari. Namun ternyata ketika sahabat Nova akan keluar rumah harus tetap menggunakan sunscreen meski musim hujan karena tetap ada sinar UV yang bisa membuat kulit kita tidak sehat. Oleh karena itu, meski musim hujan pastikan kamu tetap memakai sunscreen ya. Yang ketiga yang harus dilakukan menjaga pola makan. Ada sangat banyak orang yang kemudian tidak banyak minum di musim hujan karena merasa tidak haus atau tidak gerah. Padahal apapun kondisi cuacanya, kita perlu menjaga pola makan dan juga mendapatkan hidrasi yang cukup pada tubuh. Oleh karena itu, kamu perlu memperhatikan lebih lagi soal pola makan dan juga minum yang kamu lakukan saat musim hujan agar kulit tetap sehat. Yang selanjutnya, kesalahan yang sering dilakukan adalah menggunakan sabun yang berbahan keras. Kamu perlu mengetahui bahwa ternyata ada kandungan pada sabun yang tidak baik untuk kulit kita dan cenderung membuat kulit menjadi kering. Yaitu adanya alkohol atau bahan parfum yang ada pada sabun ini bisa membuat kulit kita kering dan kehilangan kelembapannya. Karena itu, ada baiknya kamu menggunakan sabun berbahan organik atau yang memang cocok dengan kondisi kulitmu. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah tidak mengelupas bagian bibir yang pecah-pecah. Pada musim penghujan, memang seringkali kita akan mengalami bibir pecah-pecah. Nah, biasanya yang dilakukan adalah mengaplikasikan lip balm secara sering. Namun ternyata, itu tidak terlalu efektif jika kita tidak terlebih dahulu mengelupaskan kulit bibir yang tadi sudah pecah-pecah. Karena ini akan membantu mengangkat sel kulit mati tersebut. Barulah setelah itu aplikasikan lip balm. Namun, jangan sampai memaksa untuk mengelupas sel kulit mati tersebut karena bisa saja melukai bibir sabat Nova. Itu dia sabat Nova, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan banyak orang di musim penghujan yang akhirnya membuat kulit menjadi kering. Kamu bisa mendapatkan banyak informasi lainnya di Youtube Nova dan pastikan sudah like video ini, subscribe Youtube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton!